Alhamdulillah Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT kembali dalam acara kita di Nu'a Min Sa'ah Sejenak kita meluangkan waktu yang merupakan modal yang amat sangat berharga yang kita miliki. Kiranya sejenak kita korbankan, sejenak kita luangkan, kita sisihkan untuk menyiapkan bekal akhirat kita. Mempermudah jalan menuju surga. Ya, dengan menuntut ilmu itu adalah di antara cara atau di antara kiat, usaha untuk mempermudah jalan. Karena jalan menuju surga bukanlah perkara yang mudah. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, Jalan-jalan menuju surga dipenuhi dengan onak dan duri, dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dipenuhi perkara-perkara yang menyesakkan dada. Bahkan, tak jarang karena menempuh jalan tersebut, kita dimusuhi, kita dikucilkan, kita diasingkan. Kita dijauhi. Hidup yang mungkin sulit kita lewati, yang terkadang orang terdekat kita yang malah menjadi penghalang kita. Yang menurunkan semangat kita. Ya, itulah. Itulah jalan menuju surga tersebut. Jadi, kalau selama ini Anda merasa, ketika Anda menjalankan agama, tapi gampang-gampang saja, mudah-mudah saja. Tidak ada sesuatu yang memberatkan di hati Anda. Coba cek, coba periksa. Bisa jadi, agama yang selama ini Anda jalankan, itu belum sebenar-benarnya ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kita SAW bahkan sampai Amar bin Yasir. Amar bin Yasir, atau juga Khabab bin Araj, atau sahabat-sahabat lainnya, datang kepada Nabi, mengadukan perihalnya. Khabab bin Araj. Menjumpai Nabi ketika itu Nabi berada di Kaabah, sedang bermenajat. Dia sampaikan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Mohon berdo'alah kepada Allah, kiranya kita diberikan kemenangan. Kenapa Khabab sampai sebegitu? Dia datang dalam keadaan berdarah-darah. Dia kiranya baru selesai. Disiksa oleh orang-orang kafir Qurais ketika itu. Yang mana siksaan luar biasa. Siksaan yang gak terbayangkan oleh mata kita. Yang mungkin kita tidak pernah melihat orang yang disiksa seperti itu. Yang dia diseret di atas batu cadas yang panas. Gurun yang gersang. Sampai kulitnya habis. Tulang belakangnya terlihat. Tidak ada yang lebih buruk dari itu ketika kita melihatnya. Dia meminta kepada Rasulullah agar kiranya diberikan kemenangan. Karena dia melihat siksaan yang luar biasa. Yang dialami, yang didapatkan oleh kaum muslimin. Namun apa kata Rasulullah? Rasulullah katakan untuk kaum muslimin. Kalian adalah kaum yang terburu-buru. Kenapa Nabi berkata seperti ini? Karena Nabi katakan sebelumnya, sebelum kalian ada kaum-kaum. Nabi-Nabi terdahulu yang siksaan kepada mereka luar biasa. Yang dia digergaji dari atas kepala sampai ke bawah. Yang dia dimasukkan, dicampakkan ke dalam api. Yang dia dimasukkan ke dalam kuali. Dan lain sebagainya. Siksaan yang luar biasa. Yang mereka alami. Dan Nabi menyandingkan perkara tersebut. Kita disuruh bersabar. Menghadapi, menjalani agama ini. Sampai Rasulullah katakan. Orang yang menggenggam agamaku. Atau ajaranku. Bagaikan menggenggam bara api. Dia genggam. Maka dia akan merasakan amat sangat. Panas. Menderita. Tersiksa dengan menggenggam tersebut. Tapi ketika dia tetap berpegang istiqomah dengannya. Maka dia akan selamat. Kalau dia lepaskan, maka dia akan celaka. Nah, kau muslimin yang diumulihakan Allah. Kiranya. Perkara ini adalah perkara yang. Sudah seharusnya. Menjadi perhatian kita. Kiranya kita selalu berusaha untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Terutama dalam hal menuntut ilmu. Yang dengan menuntut ilmu di antara cara. Untuk kita bisa memudahkan jalan ke surga. Dengan menuntut ilmu kita tahu keutamaan-keutamaan. Di antaranya kita akan membahas keutamaan bulan Ramadan. Ya mungkin ini sering sekali kita dengar. Namun tak ada salahnya untuk semakin membuat kita merindukan dan tentunya membuat kita semakin lagi semangat dalam menghadapi, menjumpai Ramadan. Dan tidak-tidak menyanyiakan waktu-waktu, menit-menit dari Ramadan. Kita akan kembali setelah beberapa ajedah berikut ini. Baik, kaum muslim ini yang dimulayakan Allah SWT. Kita lanjutkan kembali di acara Nu'min Sa'ah. Kita membahas tentang perkara atau hal yang perlu penting untuk kita ketahui bersama. Yang ini membuat kita semakin bersemangat dalam menjalani nantinya hari-hari Ramadan. Seorang siyah mengatakan, siyah Ahmad al-Najib. Dia mengatakan bahwasannya, hari-hari Ramadan adalah hari-hari gonimah. Kenapa dia mengatakan hari-hari Ramadan adalah hari-hari gonimah? Karena di hari-hari Ramadan, Allah juga berfirman dalam soal Baqarahnya, ayya memakdudah, waktu-waktu yang amat sangat berharga di sana. Waktu yang dia terbilang, berbilang artinya ada batasan. Ini adalah waktu yang luar biasa, kesempatan-kesempatan emas. Waktu-waktu yang amat sangat berharga, yang di situ banyak kebaikan. Yang dilipat gandakan oleh Allah. Siyah ini mengatakan, hari-hari Ramadan adalah hari-hari gonimah. Gonimah itu adalah, apa namanya? Harta rampasan. Atau harta yang banyak. Atau di situ dikatakan adalah bazar, ya Allah. Kalau kita katakan, siapa yang tidak tahu atau tidak senang untuk jalan-jalan atau berbelanja di bazar. Bazar itu nanti dia banyak beraneka ragam jualan barang yang dijual dengan harga yang murah. Artinya dengan uang yang sedikit kita bisa membeli barang yang cukup banyak. Nah, seperti itu. Maka, bazar yang Allah berikan kepada kita jauh lebih luar biasa. Terutama di sepuluh akhir, ya Allah. Atau juga di sana diturunkannya malam Laiatul Qadar. Kita akan bahas satu persatu dari keutamaan bulan Ramadan. Yang insya Allah hanya tinggal beberapa hari lagi. Kita akan menjumpainya. Dan dengan mengetahui, memahami keutamaan tersebut, itu membuat diri kita semakin bersemangat. Semakin kita betul-betul menghargai. Karena seseorang tidak menghargai, tidak memperlakukan dengan baik. Karena dia tidak tahu siapa orang yang akan dia jumpai. Ya, begitu juga dengan Ramadan. Wajib bagi kita mengetahui bagaimana sih, apa sih sebenarnya dari Ramadan itu. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang pernah kita bahas sikap dalam menyambut Ramadan. Ada yang dia bersuka cita, rindu, bergembira, senang. Karena dia tahu, paham tentang keutamaan Ramadan. Ada yang dia biasa-biasa saja. Artinya ya, bagi dia Ramadan ya kayak bulan-bulan lainnya. Tidak ada satu yang istimewa. Kenapa? Dia tidak tahu keutamaan atau keistimewaan dari Ramadan. Dan ada orang-orang yang dia malah sedih. Malah kecewa. Malah apa namanya. Tidak enak jumpa dengan Ramadan. Karena dia tidak bisa melakukan maksiatnya. Nah, kaum muslim ini kita akan bahas yang pertama. Keutamaan dari Ramadan. Dia adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang sebelumnya tentang puasa ya, 184. Dalam ayat ini, Allah berfirman, Sahru Ramadan, bulan-Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang benar dan yang salah. Di bulan Ramadan, bahkan sampai Jibril itu, Nabi SAW itu menyetor dua kali setoran hafalan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Imam Syafi'i. Dia menutup majelisnya. Kemudian dia bersemangat dengan Al-Quran. Begitu juga dengan Imam Ahmad, sampai menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Allah Akbar, mereka menjadikan bulan Ramadan itu adalah sebagai bulannya Al-Quran. Sehingga tidak lewat dari mereka waktu demi waktu dari Ramadan. Melainkan betul-betul mereka hargai. Karena mereka tahan, benar, tahu sekali. Bahwasannya waktu detik demi detiknya itu lebih berharga. Bagikan seseorang yang dia mengatakan, time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah sangat berharga. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan dari waktunya. Ketika dia harus menandatangani tender, bekerja di sana, bisa gul jutaan, puluhan juta, miliaran bahkan. Dan dia tahu sangat berharganya waktu yang dia miliki. Begitu juga dengan orang yang dia paham, Ramadan adalah waktu yang amat sangat berharga. Sehingga detik demi detik, menit demi menit, dia usahakan tetap bisa mengambil, meraih sebanyak-banyaknya unimah yang ada di sana. Unimah dia gunakan sebagai berzikir kepada Allah. Banyak zikir-zikir yang diajarkan, dianjurkan, doa-doa yang luar biasa. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu di bulan ini, di bulan Ramadan ini, adalah setan-setan di belunggu. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu saytan. Kalau muslimin yang dimulai akan Allah, insyaAllah kita akan lanjutkan untuk menjelaskan hadis, apa yang dimaksud dalam hadis ini, setelah beberapa, jadah berikut ini. Ya baik, kalau muslimin yang dimulai akan Allah, kita lanjutkan kembali. Segmen yang terakhir, No'min Sa'ah, yang kita membahas tentang istimewanya waktu-waktu, atau hari-hari Ramadan. Nah, kita tadi masuk pada keutamaan yang kedua, dari bulan Ramadan, yang mana dikatakan di sana, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dalam keadaan terbelenggu. Nah, di sini, diartikan atau dijelaskan oleh Al-Qadi bin Iyad, Al-Qadi Iyad, seorang ulama yang luar biasa. Dia mengatakan, yang dimaksud dengan hadis ini, menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Artinya, kebaikan-kebaikan mudah dilakukan. Banyak orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita melihat orang-orang yang awalnya, mungkin berat hatinya untuk ke masjid, datang Ramadan, masjid ramai. Malam-malam tarawih, kita tahu bagaimana di awal-awal Ramadan, itu sampai masjid tidak ada yang muat. Artinya sampai luber keluar. Orang-orang pada berpuasa. Banyak kita lihat sekeliling kita, orang-orang yang membaca Al-Quran, mudah untuk bersodakah. Nah, ini yang dimaksud. Karena dimudahkan di waktu itu, di bulan Ramadan itu, orang untuk berbuat baik. Hatinya itu mudah, condong, untuk melakukan kebaikan. Sehingga dibukalah pintu-pintu surga. Kemudian yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Maksudnya bagaimana? Orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, itu akan amat sangat sempit ruangnya. Ini yang kita katakan tadi, sikap orang yang ketiga, ketika dia jumpa Ramadan, dia sedih. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak bebas. Kenapa? Ini ruang untuk berbuat mahasiat, ruang untuk berbuat jahat, itu amat sangat sempit. Orang-orang akan, apa namanya, menjaga dirinya, agar tidak melakukan perbuatan. Maksiat. Kalau kita katakan Ramadan, itu adalah lembaga training terbesar, bahkan di dunia. Ya mungkin kita pernah dengar, ada perusahaan-perusahaan, yang dia akan melakukan training pada, pegawainya, karyawannya. Tujuannya apa? Agar bisa menghasilkan sumber daya manusia, yang lebih baik lagi. Yang lebih bagus di upgrade. Baik itu pengetahuan, dan trik, dan lain sebagainya. Nah Ramadan seperti itu. Bahkan lebih besar. Ramadan satu bumi, satu dunia, ini sumat muslimnya, dikader, di bulan itu. Satu bulan lamanya. Di sana, kita menahan, lapar dan haus. kita menahan dari segala perkara, yang kiranya bisa membatalkan, nilai pahala puasa kita. Artinya kita harus menjaga, ucapan kita harus, ucapan yang baik, tidak boleh ucapan yang kotor, pahisah, dan lain sebagainya. Kita harus, jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, dan berbagai macam perbuatan buruk lain. Sehingga dalam waktu sebulan ini, manusia, orang muslim umumnya, seorang mu'mi, dia akan berusaha menata hatinya. Dia akan berusaha, memperbaiki dirinya. Agar apa? Kalau dalam perlombaan, ada hadiah. Begitu juga dengan Ramadan. Ada hadiah yang Allah siapkan, bagi orang-orang yang, berlomba di bulan Ramadan. Lomba dengan apa? Lomba dengan, menjadi orang sebaik-baiknya. Yang paling terbaik. Apa tujuannya? Hadiah besar yang Allah siapkan adalah, tat-takun. Orang menjadi orang yang bertakwa. Ketika dia menjadi orang yang bertakwa, وَمَيَتَكِلَّهَيَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْجُخُمِنْ حَيْسُ لَيَا Ketika dia jadi orang yang bertakwa, mudah sekali Allah berikan bantuan untuknya. Mudah sekali jalan keluar. Mudah sekali rizki untuknya. Ketika datang takwa di dalam hatinya. Nah, untuk membentuk takwa ini, maka, kita butuh, masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka, alangkah meruginya. Orang-orang yang dia datang, masuk ke dalam Ramadan, selesai Ramadan, tak ada bekas untuk dirinya. Kalau kita katakan Ramadan ini bagaikan pesantren. Mungkin ada istilah kalau Ramadan itu ada pesantren kilat bagi adik-adik kita, remaja-remaji. Yang mereka di sana berada mungkin seminggu ya. Di situ mereka dikader, di situ mereka dilatih, dibiasakan bangun malam, dibiasakan untuk berbuat baik, baca Al-Quran, hafal, dan lain sebagainya. Ramadan lebih besar cakupannya. Di mana di sana kita betul-betul, kita yang menata diri kita. Kita tahu ini kebaikan, ini kebaikan. Ini ketika kita memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala yang besar. Kita membantu orang, kita menyantuni, ikut sholat malam, menghatapkan Al-Quran, menghafal, dan lain sebagainya. Banyak, dan amat sangat banyak kebaikan yang terbuka di bulan Ramadan tersebut. Maka dikatakan di sana, wahai pencari, para pencari kebaikan, ini bulannya, kau perbanyak kebaikanmu. Wahai para pelaku kejahatan, keburukan, berhenti, ini adalah bulan bukan untukmu melakukannya, tapi bulan untuk kau merubah diri. Jangan jadikan rasa malumu, bukan pada tempatnya. Karena kau merasa, ya aku kan selama ini berbuat dosa, berbuat salah. Tidak, wahai saudaraku, berhenti. Karena tidak ada jaminan, bisa jadi, ini adalah Ramadan terakhirmu, dan kau tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bisa jadi, inilah waktumu yang Allah masih berikan untuk merubah dirimu. Masa Allah kasih kesempatan, Allah masih sayang pada, maksudnya kau dijumpahkan kembali dengan Ramadan. Maka jadikanlah, ketika kita mendapati bulan Ramadan tersebut, jadikanlah waktu itu, waktu yang maksimal untukmu. Seolah-olah ini adalah Ramadan terakhirku. Maka aku harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin, melakukan yang terbaik untuk menggapai, meraih, sebanyak-banyaknya ghanimah di bulan Ramadan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kiranya, kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, dan benar-benar bisa memaksimalkan, memantapkan, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan, semangat untuk kita melakukan sebanyak-banyaknya dari kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin, kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdiki insyaAllah ilahi ilalanta astaghfirullah wa atubhiraik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati